Intro Shamsir merenungi perbuatannya di masa lalu Hingga ia lupa jika telah berjanji untuk menjemput istrinya Alhasil setibanya di rumah, istrinya langsung marah Shamsir memberitahu Mihai jika Seru telah mati Pendengar itu Mihai pun kaget tidak percaya Ia bertanya apakah ini ada hubungannya dengan Tuan Nawab Shamsir pun membenarkannya Mihai kemudian menyuruh Shamsir untuk menyerah saja Tidak ada gunanya mereka melawan Lagipula Mihai sangat khawatir apabila terjadi sesuatu dengan suaminya itu Akan tetapi Shamsir merasa tidak peduli ia akan tetap melawan Mihai bertanya bukankah mereka tidak memiliki bukti dan saksi lagi Jadi posisi mereka saat ini tidak menguntungkan Mihai menceritakan ketika pertama kali Shamsir datang ke rumahnya Dan ayahnya sangat takut Karena baginya hidup mereka sangat berharga Selemah itulah posisi mereka sekarang Bagaimanapun juga Mihai menegaskan jika ia tidak setuju untuk melawan Sebab hidup mereka lebih berharga Lagipula ia tidak ingin ada korban lagi orang yang tidak bersalah seperti Seru Jadi mengalah menurut Mihai akan lebih bijak Shamsir memilih diam dan tidak berkomentar Dara mendatangi ayahnya dan bertanya harus berapa orang lagi yang akan mati Bukankah permasalahannya sangat sederhana Ayahnya tinggal memaafkan Shamsir Lagipula Shamsir saat ini hidupnya menderita dan dia telah meninggalkan segalanya Tuan Nawab menjawab jika ia akan memaafkan Asalkan Shamsir meninggalkan gadis itu dan kembali ke rumah ini Dara bertanya lagi kepada ayahnya Apakah ia bisa meninggalkan ego dan keras kepalanya Tuan Nawab mengatakan jika ia ingin mereka tahu jika dirinya bukan orang lemah Shamsir telah mengancamnya Apa yang dilakukannya hanyalah sebuah reaksi Mendengar itu Dara mulai menyerah untuk menasihati ayahnya Tuan Nawab kemudian teringat dengan kata-kata Shamsir Bahwa jika dia berani mengganggu Mihe Maka akan menemukan dirinya berada di tengah-tengah mereka Jelas ancaman putranya itu tidak membuatnya gentar Nida mengunjungi orang tuanya Akram kemudian bertanya apakah ia telah meminta izin keluarganya Nida menjawab tidak Di situ Akram menasihati jika setelah menikah Maka keluarga suaminya memiliki tanggung jawab yang lebih besar Nida sempat menjawab jika keluarga suaminya tidak menghargainya Ayahnya melanjutkan nasihatnya Bahwa terkadang mengalah adalah solusi Bahkan terkadang sangat penting untuk tetap diam Dan menunjukkan toleransi Sebab kita akan bisa membuktikan kebenaran Dengan mentolelir kata-kata salah orang lain Nida kemudian mencerna nasihat ayahnya Sambil mengingat perlakuan keluarga suaminya terhadapnya Menurutnya ini bukanlah perkara mudah Ahsan yang baru pulang kerja langsung ditegur ibunya Bahwa putranya itu seharusnya mengajari sopan santun istrinya Ahsan mengaku jika dirinya sangat capek dan kepalanya pusing Jadi ia tidak ingin membahas ini Ketika Ahsan masuk ke dalam kamarnya Nida menyambutnya dan menawarkannya dibuatkan teh Akan tetapi dengan ketusnya Ahsan menjawab Ambilkan saja saya racun jika ada Dia mengaku tidak akan tahan jika kondisinya terus seperti ini Nida diam-diam memendam kekesalan Di saat dia mencoba berubah akan tetapi kondisinya sama saja Di sisi lain Farwa menceritakan kepada Sofia Bahwa dulu Samsir hadir di antara Mihai dan sepupunya Sofia kemudian mempunyai rencana untuk memanfaatkan Ahsan Pertama yang harus ia lakukan adalah menemuinya Ia yakin rencana mereka akan berhasil Sebab mereka memiliki tujuan yang sama Yaitu memisahkan Mihai dan Samsir Farwa kemudian bertanya bagaimana jika Ahsan menolak Akhir-akhir ini Dara terus meyakinkan ayahnya Menurutnya jika ayahnya ikut-ikutan bertindak Maka rencana mereka akan sia-sia Samsir bekerja dengan rajin Rekan kerjanya memberi tahu jika bos ingin bertemu dengannya Di kantor bosnya itu menyodorkan sebuah amplop Samsir pun bertanya apa ini Bos menjawab jika itu adalah gajinya Begitu membuka amplop itu Samsir pun terkejut Jumlahnya lebih dari biasanya Bosnya mengatakan jika ia telah menambahkan 5.500 rupiah Dan itu merupakan uang lembur Sambil melihat uang-uang itu Samsir bertanya kepada bosnya Apakah ia boleh pulang cepat hari ini Sejujurnya setiap hari ia harus menjemput istrinya Dan ia sering terlambat Dan bosnya pun memperbolehkan Sebelum pergi Samsir diberitahu bosnya Jika kinerja Samsir terus membaik Maka ia akan menambahkan uang imbalan Begitu keluar dari ruangan bosnya Samsir menangis Ia merasa terharu telah mendapatkan uang Dari hasil jerih payahnya sendiri Hal yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya Mihai telah menyelesaikan pekerjaannya Dan bersiap untuk pulang Akan tetapi Ahsan tiba-tiba menghampirinya Dia menyeru Mihai untuk menunjukkan kesalahannya Mihai menjawab jika dia tidak memiliki kesalahan Hanya saja mereka telah memiliki kehidupan masing-masing Dirinya dengan Samsir dan Ahsan dengan Nida Ahsan berkata jika menikahi Nida merupakan kesalahan Ia kemudian bertanya apakah Mihai benar-benar bahagia Mendengar itu Mihai justru balik bertanya Apakah ia pernah bertanya seperti itu kepadanya Jika tidak maka tidak perlu ia mengurusi urusannya Biarlah aku bahagia dengan hidupku Dan engkau bahagia dengan hidupmu Samsir telah memperbaiki kesalahannya Dan ia pun telah memaafkannya Kata-kata ini jelas menusuk hati Ahsan Mihai merasa heran Tumben suaminya menjemputnya tepat waktu Samsir mengaku jika ia ingin memberikan kejutan kecil Dia mengaku telah menjadi orang kaya baru setelah gajian Samsir ingin mengajak Mihai berbelanja lalu makan di luar Jelas Mihai merasa sangat bahagia Hanya saja Mihai merasa deg-degan Karena Samsir mengajaknya berbelanja baju di mal Ketika melihat baju Hal yang ia lihat pertama kali adalah banderol harganya Sebab ia takut akan membebani suaminya Akan tetapi Samsir ternyata tidak berhitungan Dan tetap membelikannya baju dengan harga mahal sekalipun Tidak berhenti sampai di situ Mihai kemudian diajak ke toko perhiasan Sepanjang perjalanan Mihai mengingatkan Samsir Jika mereka bisa jatuh miskin Hanya saja Samsir merasa tidak peduli Ia hanya ingin membahagiakan Mihai Samsir menghentikan motornya di depan kafe mewah Mihai berkata jika mereka telah mengeluarkan banyak uang Lebih baik makan di tempat lain saja Sebab menurutnya mereka harus mengatur keuangan mereka selama sebulan Samsir akhirnya setuju untuk pindah tempat lain Akan tetapi kini justru Mihai yang memaksa untuk tetap makan di kafe ini Dia mengaku jika sebentar lagi juga akan gajian Begitu melihat buku menu Samsir justru gelisah Pelayan kemudian menghampirinya dan menanyakan apa yang ia pesan Awalnya Mihai memesan sandwich Begitu melihat Samsir cemas Ia mengubah pesanannya dengan sepiring pasta Mihai ingin mereka makan seporsi berdua saja Samsir berkata jika ia tidak menyangka Menu di sini mahal semua Mihai bertanya bukankah Samsir sudah beberapa kali ke sini Samsir menjawab jika ia tidak pernah memperhatikan harganya Dulu apapun yang ia inginkan selalu tercukupi Samsir mengaku malu dengan Mihai Tapi ketika istrinya itu mengajaknya makan seporsi berdua membuatnya terharu Nah gimana? Semakin terlihat romantisnya kan? Untuk itu jangan lupa tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di MyL Channel ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax